Kita akan menerbitkan obligasi berkelanjutan yang satu tahap pertama yang seri S tahun 2013. Secara total adalah sekitar 5,3 milion. Untuk tahap pertama sebanyak-banyaknya. Ini adalah teman-teman saya, saya satu karena teman-teman mendengarkan dengan negara yang lain. Sebanyak-banyaknya tahap pertama kita melalui obligasi sejumlah 2,1 milion. Dari 2,1 triliun, teman-teman sekalian, sebesar kurang 1,7 triliun dalam rangka kita melunasi wajibat obligasi yang sudah kita menerbitkan beberapa tahun sebelumnya. Ini adalah salah satu yang akan menerbitkan. Sisanya, ya karena dari sebanyak-banyak 2,1, pasti kalau dikurangkan 2,7 kan masih ada sisanya. Ada adalah kegiatan utama yaitu bagaimana kita melakukan untuk anak perusahaan dan kita meningkatkan kapasitas jalan-jalan yang sudah operasi. Teman-teman sekalian, tidak sama enggak sampai hari ini mengopaskan lebih kurang 545 km ya dari panjang jalan-jalan. Tolu Indonesia yang ada sekitar 750 atau 72 persen ya. Dan ini sudah saya sampaikan kepada para calon Investor Petar bahwa pelalu lintas harian ya. Yang melakukan transaksi ya di ruas seluruh Indonesia berjumlah lebih kurang 3,2 juta pendapatan perkalian transaksi yang melintasi perjalanan Indonesia. Ini agak kurang lebih dari 80 persen karena totalnya adalah 3,7 juta dalam rangka dan 3,2 juta nya adalah transaksi biasa mangga. Pendapatan perhari jatuh maka kira-kira sampai hari ini adalah pendapatan perhari yang adalah sekitar 13 hari yang berjaya.